KPUD Tabalong menetapkan jumlah DPT pemilu tahun 2019 Kabupaten Tabalong sebanyak 167.897 pemilih yang terdiri dari pemilih laki-laki 83.587 pemilih dan perempuan 84.310 pemilih Daftar pemilih tetap tersebut tersebar di 12 kecamatan dan 131 desa dan kelurahan di Tabalong Jumlah DPT untuk pemilihan legislatif dan presiden ini mengalami peningkatan dari DPT pilkada serentak lalu Jumlah pemilih meningkat sebanyak 4.825 pemilih dari DPT pilkada 2018 yang hanya sebanyak 163.072 pemilih Jumlah DPT terbanyak terdapat di kecamatan Murumpudak yang berjumlah 30.099 pemilih Sedangkan jumlah pemilih terendah terdapat di kecamatan Muara Harus dengan jumlah DPT sebanyak 4.891 pemilih Saat dikonfirmasi Rabu tadi, Komisioner KPU Tabalong Divisi Program Perencanaan dan Data Irisandi Winata Nasution mengatakan Peningkatan jumlah DPT tersebut disebabkan adanya penambahan data pemilih pemula serta pemilih yang menggunakan KTP saat pilkada serentak lalu Kembali kita mutakhirkan data-data pemilih pemula maupun data-data pemilih pengguna KTP yang kemarin menggunakan pilihnya di Pilbuk 2008 berita balong itu itu kita masukkan ke dalam data pemilih kita Nah, dari yang kita himpun sebanyak 4.500 lebih itu ternyata yang bisa, yang sudah ada, yang bisa kita katakan benar-benar dia menggunakan KTP itu apa namanya, itu yang kita bisa himpun terus kita masukkan ke dalam data pemilih tetap kita Nah, kemudian ditambah pemilih pemula sehingga data-data kita itu sudah terdapat pemilih pemula yang nantinya akan memilih di tahun 2019 Irisandi menambahkan, untuk warga yang tidak masuk dalam DPT nantinya juga dapat menggunakan hak suaranya Namun hanya sebatas memilih presiden ataupun calon legislatif baik DPR maupun DPRD yang masih termasuk dalam daerah pemilihannya Selain peningkatan jumlah DPT, pada pemilu 2019 mendatang jumlah TPS yang ada di Tabalong juga meningkat yang sebelumnya hanya berjumlah 604 TPS, kini meningkat menjadi 842 TPS Hal tersebut menyusul ketentuan baru yang menyatakan jumlah pemilih per TPS maksimal sebanyak 300 pemilih Muhammad Rais, TV Tabalong melaporkan